Bapaknya Ratih itu sudah menolak di depan pintu. Kalian sekeluarga ini mau apa kesini? Sudah aku bilang, aku gak akan pernah menerima kamu Cipto. Bapak kamu diajak, ibu kamu diajak mau apa? Aku mau melamarkan anak saya. Bapak itu udah miskin, burun. Lihat kenapa pak? Nah ini. Awal mulanya seorang Cipto berani memberontak sama bapaknya Ratih. Dengar ya Cipto, jangan sampai apa yang kamu lakukan ini bener-bener menjadi petaka kamu. Aku ingatkan, aku gak peduli apa kata kamu. Aku akan buktikan kalau Ratih akan menjadi perawan tua. Untung, bareng Pak Adi dan seluruh kerutin sana selamat untung. Semoga di kesempatan kali ini, kita dan Anda semuanya. Yang ada di luar negeri, di Nusantara, di Sabang sampai Merauke. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Dicurahkan segala keberkahanan masyid walafiat. Dilantarkan rezekinya, dipanjang umurnya. Dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Untuk kesempatan kali ini, ada sebuah kisah terkait dengan seorang pemuda. Yang karena ditolak lamarannya sampai nekat kepeselian. Ini semua dilakukan oleh pelaku. Ya karena terkait dengan keadaan dan keberadaan. Karena memang dia bukan dari orang berada. Ini karena kemiskinan. Atau mungkin bahasanya itu kasta ya. Dari apa yang diceritakan oleh narasumber. Salah satu sahabat ini sampai nekat kepeselian. Ya karena dari tadi. Ya karena dari apa yang diinginkan atau harapan yang gagal. Yang tak lain ketika ingin melamar seorang gadis. Yang sudah menjadi impiannya itu ditolak oleh keluarga besarnya. Karena kemiskinan yang membuat si pelaku ini. Benar-benar sampai hanya dia ingin membuktikan keluarga perempuannya. Bahwa dia juga bisa menjadi seorang yang sukses dan kaya raya. Cuma jalan yang ditemui ini. Ini jalan yang salah. Yaitu jalan lewat pesukihan. Nah bagaimana kelengkapan ceritanya. Tidak usah lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita. Selamat. Untung. Tapi sebelum lebih lanjut. Tadi tak mau piriin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana mantap. Sebuah kisah hidup ataupun pengalaman dari seorang narasumber. Yang sebut saja disini namanya Udin. Terkait dengan sahabatnya yang namanya Cipto. Yang sampai dia itu benar-benar nekat kepesugian. Semua itu didasari dari hinaan. Dan juga apa yang sudah dialami oleh Cipto. Karena dari apa yang sudah dilakukan oleh Cipto. Berusaha untuk meyakinkan keluarga gadis. Yang sebut saja disini namanya Ratih. Untuk meyakinkan bahwa dirinya ini mampu untuk mensejahterakan. Ataupun membahagiakan Ratih. Hubungan antara Cipto dengan Ratih ini. Bisa dibilang hubungannya itu sudah. Mungkin agak lama. Hampir dua tahun. Tapi ada satu hal. Yang hubungan itu sedikit tersembunyi. Karena dari orang tuanya Ratih. Sangat tidak setuju dengan Cipto. Dengan dali ataupun alasan. Bahwa Cipto itu bukan dari golongan orang berada. Karena sebagai seorang sahabat. Tentunya Udin pun tahu. Latar belakang siapa Cipto. Cipto ini bukan dari orang yang berada. Bapaknya seorang buru tani. Sedangkan ibunya. Itu sebagai. Seorang ibu rumah tangga. Yang kadang dimintai bantuannya. Sama tetangga-tetangga sebelah. Untuk menambah-nambah rezeki. Untuk membantu suaminya. Dan mencukupi keluarganya. Sementara Cipto. Kala itu. Dia pekerja. Sebagai tukang tambal ban. Dan itu pun bukan tempat milik. Dari Cipto sendiri. Dia itu buruh. Intinya kerja di. Tukang tambal ban. Ya pekerjaan dari Cipto ini. Dia itu ya bukan hanya tambal ban sih. Dia juga ikut. Membantu. Seorang pemilik bengkel. Yang secara tidak langsung. Ya dia belajar sedikit demi sedikit. Tentang ilmu bengkel tadi. Bengkel motor lah ini. Dari apa yang dilakukan oleh Cipto. Dia memang tidak berpendekan. Tapi dari seorang Cipto yang diketahui oleh Udin. Dia mudah untuk belajar. Dan mengetahui seluk-beluk tentang servis motor. Sampai akhirnya sang pemilik pun mempercayakan. Sama Cipto untuk mengelola bengkel tersebut. Sampai Cipto itu benar-benar menjadi. Orang yang dikenal di lingkungannya. Kalau dia seorang ahli montir. Tapi kembali lagi. Hubungan antara Cipto dengan Rati. Yang memang tidak direstui sedari awal. Oleh keluarga besarnya Rati. Terutama bapak ibunya. Hubungan itu berlanjut. Sampai mungkin setengah tahun ini ya. Sebelum Cipto itu melamar. Cipto itu sempat mendatangi Rati secara nyata. Atau sebagai seorang lelaki. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah siap. Untuk mengajak Rati melangsungkan hubungan yang lebih serius. Dia tidak mau sembunyi-sembunyi. Saat pertama kali datang. Ini hubungan itu sudah jalan satu tahun setengah. Tapi dengan sembunyi-sembunyi. Setengah tahunnya. Setelah satu tahun setengah. Dia nekat. Cipto itu nekat. Dengan memberanikan diri untuk ngapel ke rumahnya. Yang biasanya janji yang lewat pintu belakang. Ini maaf ya bahasanya itu lewat pintu belakang. Dia dengan sengaja datang. Waktu pertama kali datang. Itu biasanya dia itu kan bersama Udin. Tapi waktu itu cuma dia pamitan sama Udin. Udin. Aku mau ngapel. Datang ke rumahnya Rati. Udin waktu itu ngingetin. Cipto. Bukankah kamu tahu. Orang tuanya kan tidak suka sama kamu. Sudah. Yang penting yakin. Kata Cipto. Udin sudah ngingetin. Cuma Cipto tidak mau. Dia datang ini. Ke rumahnya Rati. Saat pertama kali datang itu. Udin itu cuma nganter dari kejauhan. Udin turun. Sementara Cipto naik motor. Sampai ke rumahnya si Rati. Nah saat sampai di rumahnya Rati. Dia ketuk pintu. Nah yang keluar pertama itu. Bapaknya. Ditanya Cipto. Saat itu Udin hanya bisa. Melihat dari kejauhan. Entah obrol. Obrolan apa yang disampaikan. Tapi tidak berselang lama. Cipto itu diminta balik. Saat itu Udin kan menanyakan. Cipto. Kenapa kamu balik? Bukannya tadi kamu mau ketemu sama Rati. Bapaknya Din galak. Dia gak nginjinin saya ketemu sama Rati. Cuma kenapa? Gak tahu. Mungkin dia gak suka. Ya kan sudah dari dulu dia gak suka sama kamu Cipto. Ya udah kita balik. Balik mereka berdua. Di lain hari. Cipto kembali datang bersama Udin. Dia gak sendiri. Bareng sama Udin. Diketuk pintunya. Dan waktu itu Udin. Ketika ditanya sama bapaknya. Ya dia bilang. Apa adanya pak? Maaf pak. Saya ini harus ngantarkan sesuatu. Pilih Rati. Udah ini sama bapak saja. Udah pak. Ini amanah dari. Yang ngasih barang. Oh yaudah. Saya panggilkan dulu. Sebentar sama Rati. Rati. Ini ada Udin. Padahal di situ ada Cipto. Tapi gak ngomong. Ada Cipto. Yang didengar Udin. Karena sama Cipto waktu itu. Ya cuman. Rati. Ini ada Udin. Rati keluar dari kamar. Ada Cipto. Mas. Mas Cipto. Rati. Kamu panggil apa dia? Mas. Iya kenapa pak? Dia kan laki-laki. Lagian usianya dia kan sudah tua. Kamu ya. Panggil saja namanya Cipto. Mas. Mas. Mas Udin. Ketika panggil Mas ke Udin. Orang tanya diem. Dair saja yang ngelarang. Itu kan sama Udin. Nah Udin ini ngasih sesuatu ke Rati. Yang sebenarnya itu barang milik Cipto. Dia kasih. Oh iya Din makasih ya. Ini dari siapa? Udah itu di dalamnya ada pengirimnya kok. Dikasih sama Rati. Dan setelah barang itu dikasih. Rati sempat meminta keduanya itu untuk masuk dulu. Udin. Cipto. Masuk. Karena tadi waktu manggil Mas kan gak boleh sama bapaknya. Ip. Disuruh masuk sama Rati. Dan bapaknya pun. Ia meninggalkan Rati. Udin dan Cipto itu di ruang tamu. Diselah-selah mereka berdua ngobrol. Rati membuka kado tadi. Dia buka kado. Dibuka dari Cipto. Yang terkait dengan keinginan Cipto untuk melamar. Nah waktu itu yang namanya bapaknya itu tahu. Itu dari Cipto. Itu dari Cipto. Cipto. Maksudnya apa ini? Kamu ngasih cincin ke anak saya. Ini maksudnya apa? Pak. Aku sungguh-sungguh Pak. Pengen mengajak anak bapak untuk kejenjang yang lebih serius. Cipto. Eh Cipto. Naca kenapa? Kamu itu gak pantas sama anak saya. Hari itu. Caci makin dari seorang bapaknya Rati itu keluar semua. Ini gak saya ceritakan. Karena ya mungkin dari Mas Udin pun. Itu kata-kata yang gak enak. Intinya malam itu. Caci makin dari bapaknya Rati itu keluar semua. Dan Cipto sama Udin diusir. Itu pertama kalinya dia diusir. Tapi Cipto. Ini gak ragu. Dia masih tetap nekat. Sampai untuk beberapa waktu. Mungkin 1, 2, 3 bulan itu. Dia memang gak datang teman. Dengan cara sembunyi. Dia masih berhubungan. Sampai pas mungkin sudah 2 tahun ini. Hubungan dia jalan sama Rati. Cipto benar-benar nekat datang bersama bapak ibunya. Untuk ngelamar Rati. Bapak ibunya. Yang datang bersama Cipto. Yang juga ada Udin dan yang lainnya itu. Untuk menyaksikan niat dan tujuan dari Cipto. Yang memang minta bantuan bapak ibunya. Untuk ngelamarkan anaknya ke Rati. Sebelum kalimat-kalimat yang terucap. Dari keluarganya Cipto. Lewat bapak ibunya. Bapaknya Rati itu sudah menolak di depan pintu. Kalian sekeluarga ini mau apa kesini? Sudah aku bilang. Aku gak akan pernah menerima kamu Cipto. Bapak kamu diajak. Ibu kamu diajak mau apa? Pak. Kata bapaknya Cipto. Aku mau melamarkan anak saya. Bapak itu udah miskin. Burun. Lihat kenapa pak. Nah ini. Awal mulanya seorang Cipto. Berani memberontak sama bapaknya Rati. Saat itu ada Udin. Cipto yang tidak rela. Bapak ibunya dihina. Dicaci maki. Saat itu benar-benar. Seperti. Ia adu pendapat. Bahkan sempat hampir perkelahian itu ada. Seandainya Udin. Dan juga beberapa yang lain itu. Menahan Cipto. Untuk tidak sampai ada pertengkaran dan juga perkelahian antara Cipto dengan bapaknya Rati. Perdebatan atau pertengkaran itu pun benar-benar bubar. Intinya hari itu. Malam itu. Cipto gagal melamar Rati. Karena kemiskinan ataupun derajat yang membuat orang tuanya Rati itu menolak secara nyata. Dan ini yang membuat si Cipto itu sampai dia berujar bersumpah serapah sama orang tuanya. Aku kan buktikan Pak. Kalau aku bisa jadi orang kaya raya. Tapi waktu itu orang tuanya bilang. Kamu tidak usah ngimpi. Kamu tidak usah ngimpi. Itu semua tidak mungkin. Dasar orang susah. Tetap saja susah. Setelah dilerik. Bubar. Keluarga dari Cipto pun meminta sama Cipto. Terutama bapaknya yang kala itu Cipto ditemani Udin. Udin mendengarkan Cipto. Sudahlah. Bapak juga sudah bilang dari dulu. Kamu jangan pernah mendekati Rati. Tapi kamu maksa terus. Dan sekarang kamu lihat sendirikan. Bapak dicacimaki. Ibu sampai nangis-nangis. Kamu itu benar-benar ya. Susah dibilangin. Sementara Udin pun berusaha menasehati dan menyarankan sama Cipto. Cipto. Udahlah. Kamu sudah usah berharap lebih dengan Rati. Tidak Udin. Tidak Pak. Aku akan buktikan kalau aku benar-benar ingin mendapatkan gadis yang namanya Rati. Bapak tidak mau berurusan lagi dengan keluarkannya Rati. Terserah kamu Cipto. Dan semenjak bapaknya sudah ada peduli. Sementara Udin berusaha menasehati sama Cipto untuk melupakan Rati. Justru malah yang dilakukan oleh Cipto. Dia secara terang-terangan ngomong sama Udin. Din. Kamu tahu enggak gimana caranya bisa jadi orang kaya. Ya banyak Udin simpel. Ya kamu kerja. Buktikan kalau kamu bisa menjadi orang sukses. Tapi kamu kan tahu. Aku ini buruh di bengkel. Sedangkan buruh bengkel berapa. Ya kalau rame lah. Kalau sepi. Ya terus kamu maunya gimana. Benar enggak ada si Din. Kalau pesugan itu ada. Eh kamu dengar ya Cipto. Kamu jangan punya pikiran sampai ke situ loh. Pesugan, pesugan, pesugan apanya. Aku cuma nanya sama kamu Udin. Pesugan itu beneran ada apa Anda? Ya saya enggak tahu lah. Tapi kalau memang itu ada ya memang ada. Cuma saya enggak tahu. Dan enggak mau berurusan dengan hal kayak gitu. Itu dari Udin. Mendengar apa yang dikatakan Udin. Jadi beneran ada Din. Kalau ada. Aku bakal melakukan pesugan itu. Biar aku jadi orang kaya. Cipto. Pesugian itu hanya sesaat. Dan bahayanya kamu. Kamu itu harus murtad. Terus kamu juga biasanya kan. Kalau pesugan itu harus numbalin orang. Kamu itu masih pemuda. Kamu itu masih lajang. Emang bisa kamu pesugian? Ya saya enggak tahu Din. Udahlah. Kamu enggak usah sampai ke situ. Iya kata Cipto waktu itu. Setelah obrolan mereka udah santai. Udin pun pamitan. Malam itu pamitan. Tapi di salah-salah kesibukannya si Cipto yang di bengkel. Itu udah seperti biasanya. Dia bener-bener seperti kayak orang murung. Orang kecewa. Sakit hati. Pekerjaannya bener-bener. Kacau. Sampai hanya si pemilik bengkel. Yang ngerasa kalau si Cipto itu lagi enggak bener. Ya tentunya itu menjadi hal yang buruk untuk Cipto. Satu minggu, dua minggu Cipto itu masih murung. Seperti kayak orang patah hati kayak gimana. Sampai akhirnya Cipto pun harus dipecat. Cipto dipecat dari bengkel. Dia kerja. Dia jadi pengangguran. Ketika Cipto ini nganggur. Dengan apa yang diberikan oleh sang pemilik bengkel yang talen pesangon. Ternyata yang dilakukan oleh si Cipto itu datang ke beberapa dukun-dukun. Yang tujuan utamanya menanyakan dimana bisa melakukan pesukian. Ini dari apa yang disampaikan oleh Cipto. Aku udah datang ke beberapa dukun dan ada. Aku minta tolong sama kamu ya, Din. Antar aku ke sana. Kemana? Udah pokoknya aku minta waktunya kamu tolong aku diantar. Waktu itu Udin gak mau. Yang namanya ngantar orang mau ke pesukian. Apalagi itu sahabatnya sendiri yang namanya Cipto. Tapi dengan alasan yang membuat Udin ini mau. Din, kalau bukan kamu. Siapa yang mau bantu aku? Terus terang ini tempatnya jauh. Butuh berjam-jam untuk ke sana. Sedangkan aku gak punya apa-apa. Motor milik bengkel sudah aku kembalikan. Dan sekarang aku nganggur kayak gini. Udah berapa hari aku nganggur. Aku gak mau uangku habis sia-sia. Tolong Din. Aku ingin buktikan ke keluarganya Ratih kalau aku bisa jadi orang sukses. Aku bener-bener tidak ingin. Aku dihina dan diinjak-injak. Kamu kepingin aku seperti ini terus. Tapi kalau memang kamu ingin aku selalu diinjak-injak harga dirinya. Ya terserah kamu Din. Tapi jangan pernah kamu anggap aku sahabatmu. Aku gak mau ketemu sama orang yang gak peduli sama sahabatnya. Udin bingung kan. Nggak ngebantu salah. Ngebantu salah. Sampai Udin pun ngejap yaudah. Nggak pikirkan dulu. Tapi aku butuh kepastian kamu Din. Sampai akhirnya Udin pun mengiakan. Ngebantu si Cipto sampai ke tempat sang kuncan pesugian. Tapi waktu itu Udin hanya mengantarkan saja. Sampai di tempat pesugian. Ketemu sang kuncan. Udin itu langsung pamit. Dan Cipto aku gak bisa lama-lama disini. Aku cuma bisa nganter sampai kamu disini. Soal kamu ritual dan dan sebagainya. Aku gak mau tahu. Itu urusan kamu. Tapi aku minta maaf. Aku gak mau berurusan dengan hal kayak gini. Itu ketika sampai di rumahnya sang kuncan. Ketemu sama sang kuncan. Udin pun balik. Setelah kurang lebihnya dia tiga kali ritual. Entah dari mana asal-usulnya. Cipto itu ngajak Udin. Itu untuk nyari tempat kosong di sebuah keramean. Atau misalkan di pasar. Atau di alun-alun atau apa ya. Itu nyari tempat seperti kayak kios. Yang kata Cipto untuk dia sewa. Yang akan digunakan untuk buka bengkel motor. Nah waktu itu Udin pun kan bertanya sama Cipto. Memang kamu punya modal. Buat buka bengkel. Sedangkan buat buka bengkel itu kan modalnya sangat banyak Cipto. Udah kamu tenang aja Din. Yang penting kita cari tempatnya. Jadi yang pertama diajak untuk nyari bengkel. Atau nyari tempat untuk dijadikan bengkel itu Udin. Dan setelah dia dapatkan. Yaitu Cipto sama Udin udah dapatkan tempat. Itu tidak butuh waktu lama. Dua tiga harinya. Semua jenis peralatan yang dibutuhkan untuk membuka sebuah bengkel ini. Semuanya bisa dibeli oleh Cipto. Nah disitulah yang namanya Udin kan menanyakan. Ini kamu dapat dari mana Cipto modal sebanyak ini. Disitulah yang namanya Cipto pun menceritakan. Terkait apa yang dia lakukan. Yaitu ritual pesugian. Ngomong secara pribadi sama Udin. Din. Jujur ya. Aku terima kasih sama kamu sebelumnya. Tanpa kamu aku gak bakal sampai kesana. Dan semenjak aku ritual tiga kali ini. Ritual tiga kali. Ritual apa sih? Saya jelaskan dulu kata si Cipto. Aku tuh ritual tiga kali. Disana. Tujuan utamanya agar aku meyakinkan sama istriku. Istrimu. Memang kamu udah nikah? Ini istri gaib, Din. Istri gaib. Istri gimana? Ya istrilah. Suami istri. Kamu nikah? Ya aku dinikahkan sama sang kuncen. Aku tuh punya istri di alam gaib. Dan dia yang ngasih aku sesuatu yang terkait dengan Apa yang aku dapatkan ini? Dia ngasih modal kamu? Iya. Ya ini hasilnya. Tapi untuk seterusnya. Dia akan membantu lewat perewangan. Lewat kesuksesan dan pelancaran usahaku. Jadi waktu itu Udin secara tidak langsung Dia mengetahui apa jenis pesugiannya si Cipto. Pesugian kawin. Nah dari apa yang dilakukan oleh Cipto. Setelah Cipto ini menjelaskan ke Udin. Bengkel itu mulai dibuka. Satu minggu, dua minggu, tiga minggu. Ramainya minta ampun. Bahkan Udin mampu mempekerjakan seorang teknisi. Atau ya ahli modern ini. Untuk kerja di bengkelnya si Cipto. Dan Cipto pun masih kerja sebagai bengkel. Dia udah menghilangkan pekerjaan itu. Karena memang dari apa yang disampaikan Cipto. Aku itu juga harus kerja. Nggak boleh enak-enakan. Aku harus keluar keringet juga. Setelah sukses kurang lebihnya dua tiga bulan itu di bengkel. Yang pertama dia buka. Dia buka cabang kedua. Cipto masih mengelola bersama dengan Udin waktu itu. Udin untuk yang kedua kalinya. Udin diajak. Tapi Udin tahu kalau ini hasil pesugian. Ketika diajak pun untuk cabang yang kedua. Udin menolak. Aku nggak mau berurusan dengan hal kayak gini Cipto. Jawabannya sih Cipto. Ke Udin. Kamu nggak usah munafik, Udin. Ini semua menghasilkan. Dari apa yang dilakukan oleh Cipto. Sampai Cipto buka cabang untuk ketiga kalinya. Inilah awal kesuksesannya dari Cipto. Kurang lebihnya hampir sembilan bulan. Semenjak dia lakukan ritual. Itu udah ada tiga cabang. Hampir tiap tiga bulan dia punya cabang. Itu setelah dia tiga kali ritual. Mungkin tepatnya itu hampir satu tahun lah. Dia punya tiga cabang. Semenjak dia antar sama Udin. Dari apa yang diketahui Udin terkait dengan sahabatnya yang namanya Cipto. Yang sudah melakukan ritual nikah dengan jin. Apapun sudah bisa dimiliki oleh Cipto. Dia mampu membeli motor sepot. Motor mewah. Dan bahkan Cipto sudah mampu merenovasi rumah. Yang ditinggali bapak ibu dan adik-adiknya. Rumahnya sudah berubah. Bahkan jauh lebih baik dari rumahnya Ratih. Ini udah satu tahun. Setelah kesuksesannya Cipto. Orang tuanya Ratih. Ini kan ngeliat Ratih masih sendiri. Ngeliat Cipto masih sendiri. Orang tuanya Ratih yang memang secara materialistis itu memang benar-benar matri. Ngeliatnya cuma dari uang. Dari materi. Ketika si Cipto itu sukses. Orang tuanya datang ke Cipto. Cipto. Kamu udah punya istri apa belum? Jauhnya belum. Ya karena memang dunia nyatanya belum. Waktu itu ada Udin. Dan dari apa yang dikatakan oleh bapaknya Ratih. Kamu masih mau gak sama Ratih? Bapak ngomong apa Pak? Kata Cipto. Memang Ratih belum punya suami. Dulu bapak bilang gimana? Saya ini kan gak layak Pak untuk keluarga bapak. Saya gak mau Pak. Saat itu benar-benar keluarga dari Ratih ditolak sama Cipto. Aku gak mau Pak. Kalau bapak itu mau sama saya karena kesuksesan saya. Silahkan bapak cari yang lain. Itu ditolak sama Cipto. Walaupun secara batinya Cipto. Sebenarnya dia masih mengharapkan Ratih. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya Ratih. Ya dia gak peduli. Dia sudah sakit hati. Karena dulu sempat orang tuanya dihina oleh bapaknya Ratih. Dan lebih parahnya si Cipto ini. Dia yang sudah menolak sama orang tuanya termasuk Ratih secara langsung. Lebih parahnya Cipto ini. Ternyata yang dilakukan Cipto bukan hanya terkait dengan pesugihan saja. Dia dengan sengaja membuat orang tuanya Ratih tergila-gila oleh Cipto. Dan bukan itu saja. Cipto yang secara langsung membuka diri sama Udin. Bahwa dirinya ingin menggantung jodoh Ratih. Sampai kapan dia kuat untuk hidup sendiri tanpa suami. Tanpa jodoh. Ininya seperti kayak digantung jodoh. Ininya disangkat. Diguna-guna sama Cipto. Dan Udin yang mengetahui perilaku dari Cipto yang sampai hampir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun si Ratih itu. Seperti tidak ada satu laki-laki pun yang mendekati Ratih. Tentunya ini sebuah hal yang sudah tidak pas lagi menurut Udin. Karena apa yang dilakukan Cipto itu sudah benar-benar di luar batas. Kalaupun memang Cipto mau melakukan pesugihan itu urusannya Cipto. Tapi kalau terkait dengan apa yang sudah dilakukan Cipto untuk keluarganya Ratih. Yang memang secara materialistis orang tuanya itu berharapnya Ratih dapat orang kaya. Tapi terkait dengan Ratih yang tidak bersalah. Udin tidak terima. Dan mengingatkan sama Cipto. Cipto. Kamu boleh dendam sama bapaknya. Tapi jangan kamu mengguna-guna Ratih. Tolong cabut guna-guna itu. Biarkan Ratih dapat judulnya. Tidak akan, Din. Tidak akan aku biarkan Ratih itu dipersunting siapapun. Kalau memang Ratih kamu tidak ingin dapat judul siapapun. Ya kamu. Aku tidak bakalan menikahi Ratih. Dan terus kamu maunya gimana? Ya biarkan dia menjadi perawan tua selamanya. Biar bapaknya tahu rasa. Biar bapaknya ngerti bahwa anaknya itu bukan bunga desa. Bukan orang yang cantik. Agar dia tahu sadar diri bahwa anaknya tidak laku. Itu kata Cipto secara terang-terangan ke Udin. Dan ini membuat Udin benar-benar tidak menerima apa yang dikatakan Cipto. Cipto dengar ya. Aku sahabatmu. Sudah hampir tiga tahun aku mengenal suksesnya kamu. Dengan keadaan kamu yang luar biasa seperti ini. Kamu tidak mau menikahi Ratih. Dan bahkan kamu juga tidak menikah dengan siapapun. Ini kenapa? Aku tidak bakal menikah sama siapapun. Kalau aku menikah dengan manusia. Perawanganku pasti akan marah. Dan tentunya siapapun yang akan aku nikahi pasti mati. Jadi intinya dari penikahan jin itu si Cipto dilarang menikah sama manusia. Itu pantangan dari persegan jin yang dilakukan oleh Cipto. Jadi Cipto sukses-suksesnya Cipto itu sudah punya istri. Kalau dia ngelanggar pantangan dia tentunya pasti akan menjadi petakanya Cipto. Dan itu berlangsung kurang lebihnya tiga tahun setelah Ratih ini sampai benar-benar tidak punya jodoh ya. Udin yang sudah mengetahui niat dari Cipto ini. Memang ingin membuat si Ratih itu jadi perawang tua. Balas dendam lah intinya. Dan Udin yang sudah berusaha beberapa kali menginginkan Cipto. Tapi Cipto tidak pernah menghiraukannya untuk mencabut guna-guna yang ada di dalam tubuh Ratih. Udin pun akhirnya benar-benar bertikai dengan Cipto. Dan apa yang dilakukan Udin setelah si Cipto ini benar-benar tidak pernah mau mencabut guna-guna yang ada di dalam tubuhnya Ratih. Dan juga keluarga Ratih semuanya. Udin pun hanya membuka diri. Membuka dan memberitahu ke keluarganya Ratih. Bahwa Bapak, Ibu, dan juga Ratih itu sudah diguna-guna oleh Cipto. Bapak segeralah mencari seorang yang ahli kebatinan untuk bisa mencabut guna-guna yang sudah di dalam keluarga ini terutama Ratih. Ratih itu sudah diteluk atau diguna-guna gantung jodoh. Wah, itu Udin ngomong langsung sama bapaknya Ratih, ibunya Ratih, dan juga yang lainnya termasuk sama Ratih. Saat itu yang dialami Ratih, Ratih itu sudah sangat mengurung. Dia, ya maaf kalau bahasanya si Udin yang melihat, ya mungkin benar-benar siapapun laki-laki yang melihat Ratih itu tidak ada yang suka. Karena apa yang dilihat oleh Udin sendiri dengan mata awam, itu melihatnya itu sudah sangat enak. Wajahnya itu sudah kayak wajah orang tua. Padahal usianya itu belum sampai 30, tapi sudah terlihat sangat tua. Semenjak Udin mengatakan ke bapaknya yang bapaknya pun menyadari bahwa apa yang terjadi dengan Ratih. Bahwa dia sudah diguna-guna karena dia susah untuk mendapatkan jodoh. Bapak dan ibunya pun akhirnya mengundang praktisi yang lewat perantara Udin ini, akhirnya semuanya diatasi. Dinetralisir. Tapi untuk menyembuhkan Ratih yang sudah hampir bertahun-tahun Ratih itu diguna-guna, ini tidak mudah bagi praktisi itu untuk menyembuhkan Ratih. Karena ada kaitannya dengan sosok perewangan yang memang sengaja menginginkan Ratih itu menjadi seorang jada atau perawan tua. Yang secara tidak langsung menginginkan si Ratih itu menjadi perawan tua. Sosok wanita yang tidak ada jodohnya atau tidak laku. Tapi usaha itu tidak sia-sia. Usaha yang dilakukan oleh Udin dan keluarganya terkait dengan Ratih. Setelah kurang lebihnya hampir setengah tahun diterapi, Alhamdulillah Ratih bisa kembali normal. Dan dia langsung mendapatkan calon jodoh. Dan ini yang membuat si Cipto tidak terima. Ketika mendengar kabar bahwa Ratih akan segera melangsungkan pernikahan. Undangan sudah disebar. Cipto mendengar. Sementara Udin sama Cipto itu sudah bisa dibilang ya sangat jauh semenjak Udin ini mengingatkan Cipto. Cipto tidak menggupris. Sudah setengah tahun lebih ini Cipto sama Udin itu bisa dibilang ya sudah menjauh. Ketika undangan itu didengar sama Cipto. Cipto itu mengambil Udin kembali. Din, kenapa kamu sudah bilang kalau Ratih itu mau dapat jodoh? Jawabannya Udin ke Cipto. Cipto, kamu tidak usah mengurusi hidup orang lain. Dia sudah layaknya dapet jodoh. Dan Alhamdulillah dia sudah lepas dari guna-gunamu. Kamu yang ngebantu dia ya. Aku tidak bisa ngebantu apapun Cipto. Tapi dari apa yang aku ketahui semua itu karena kamu, aku sampaikan bahwa Ratih itu diguna-guna. Taman aku sudah bilang itu dari kamu. Yang intinya ya, aku bersyukur Ratih sekarang sudah dapat calon Cipto. Dengar ya, aku akan berbuat apapun agar Ratih dan calon suaminya batal nikah. Jawabannya si Udin ke Cipto. Dengar ya Cipto, jangan sampai apa yang kamu lakukan ini benar-benar menjadi petaka kamu. Aku ingatkan, aku tidak peduli apa kata kamu. Aku akan buktikan kalau Ratih akan menjadi perawan tua selamanya. Kalau niatnya kamu Cipto hanya untuk memberikan kabar kalau kamu mau guna-guna Ratih, mendingan kamu tidak usah ke sini. Mulai ke sana. Aku tidak butuh orang seperti kamu. Lagian kamu juga sudah segalanya punya. Kamu tinggal nyari wanita lain. Tidak usah menguruskan hidup Ratih dan calon suaminya. Cipto pun meninggalkan Udin waktu itu. Dia balik. Saat itu Udin ketika mendengar apa yang dikatakan Cipto bahwa Cipto itu tidak. Bahwa Cipto itu memang orangnya nekat dan keras kepala. Apa yang barusan didengar langsung oleh Udin itu pun disampaikan ke bapaknya Ratih. Termasuk Ratih langsung agar dia hati-hati. Jangan sampai apa yang akan dilakukan oleh Cipto itu benar-benar terjadi. Yang tak lain pernikahan itu batal. Orang tuanya Ratih meminta sama Udin. Udin tolong panggilkan Pak Kiai secepatnya. Iya Pak. Udin mengambil Pak Kiai. Menjelaskan terkait dengan apa yang akan dilakukan Cipto untuk Ratih dan keluarganya. Termasuk calon suaminya Ratih. Dengan apa yang diajarkan oleh Pak Kiai. Yang kekeluarganya Ratih. Termasuk Ratih dan calon suami dan juga calon besanya dari keluarganya Ratih itu. Pak Kiai itu benar-benar berusaha membujuk dan mengajak. Untuk bisa menghalau yang namanya sanat ataupun guna-guna dari Cipto. Kurang lebihnya itu hanya beberapa hari. Tepatnya itu lima hari sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Dan di saat pernikahan ketika hendak yang namanya ijab, kobul, atau pernikahan antara Ratih dengan calon suaminya. Itu menjadi suatu hal yang sangat mendebarkan. Kalau itu Udin yang menyaksikan Ratih itu menikah. Jadi enggak, jadi enggak, jadi enggak. Benar apa yang dikhawatirkan. Suaminya tiba-tiba seperti kayak kesurupan. Suaminya Ratih. Calon suaminya Ratih itu tiba-tiba kesurupan. Itu saat mau jab, kobul. Saat itu yang disaksikan Pak Kiai dan seluruh besanya. Saat itu yang disaksikan oleh Udin dan juga seluruh keluarga besanya. Yang tiba-tiba calon suaminya Ratih itu kesurupan. Bergegas Pak Kiai yang juga hadir di saat itu. Mengetahui ini pasti ada kaitannya dengan guna-guna. Dinetralkan. Dan Alhamdulillah, dalam kurang waktu mungkin tidak ada setengah jam. Calon suaminya Ratih itu kembali sadar. Dengan keadaan tubuh yang lemas. Calon suaminya pun didampingnya Pak Kiai langsung dinikahkan. Dan Alhamdulillah nikah itu selesai. Dan setelah pernikahan itu selesai. Ini ada sesuatu yang terjadi dengan Cipto. Udin. Yang kala itu tidak tahu apa yang terjadi dengan Cipto. Tapi waktu pernikahan ini sudah selesai. Sampai acara yang namanya Jab Kobul Dari. Yang namanya Temu Besan itu dan sebagainya. Sudah selesai hari itu. Udin yang seharian ada di rumahnya keluarganya Ratih. Dia sempat balik. Dan saat balik ini dari bapaknya Cipto itu datang teriak-teriak minta tolong sama Udin. Din tolong Din Cipto. Din tolong Din Cipto. Udin sempat bingung. Kenapa bapaknya Cipto teriak-teriak minta tolong ke Udin. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Din tolong Din Cipto. Din tolong Din Cipto. Cipto kenapa Pak? Cepat ayo kamu ke rumah. Dia itu sudah dijelaskan. Langsung lari Udin. Sampai di sana Cipto itu benar-benar seperti sudah hilang akal sehatnya. Dia kerasupkan. Kesorupan yang namanya apapun benda yang ada di habanya semuanya pun dibanting. Dijatuhkan. Pokoknya tidak ada satupun benda yang ada di habanya itu yang bisa diambil atau digerakkan. Itu semuanya dibanting. Semuanya. Dan saat itu sepengetahuan bapaknya. Yaitu bapaknya Cipto ini. Bilang sama Udin. Din apa ini karena rati itu nih? Terus dia tidak terima terus dia ngamuk kayak gini. Tidak Pak. Dia kesorupan Pak. Lihat Pak. Udin itu tidak normal. Udin itu sudah kayak kesetanan Pak. Lalu gimana ini Din? Panggil Pak Kia aja Pak. Kiai siapa? Saat itu Udin kan kenalnya Kiai yang menangani rati. Lewat apa yang diketahui Udin? Udin sempat pembicaraan sama bapaknya. Pak. Saya panggilkan Pak Kiai. Ya Din tolong Din. Tolong Cipto. Udin bergegas dan naik motor. Udin pun bergegas menghampiri Pak Kiai. Saat bareng bersama Pak Kiai balik ke rumah orang tuanya Cipto. Melihat Cipto yang lagi keserupan dinetralkan. Alhamdulillah waktu itu bisa. Cuman ada sesuatu yang tidak bisa dinetralkan. Terkait dengan sosok perewangan yang merupakan istri gaibnya Cipto. Pak Kiai itu sempat ya bisa dibilang tidak bisa berbuat lebih. Waktu itu Pak Kiai sempat bilang sama bapaknya Cipto. Terkait dengan usahanya yang sudah menetralkan sosok yang merasuki Cipto tapi tidak dengan satunya. Dijelaskan ke bapaknya Cipto Pak Cipto mungkin saat ini sudah sadar. Dia sudah lepas dari Jin yang tadi dia kirimkan untuk menyerang orang lain dan sekarang dia kena sendiri. Dan khawatirnya saya sosok perewangan satunya. Ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan Cipto. Ada satu perjanjian Pak. Cipto tidak bisa menikah dengan siapapun kecuali dengan sesembahannya ataupun perewangan yang sudah membuat Cipto sukses. Maksud Pak Kiai. Cipto ini sudah melakukan perjanjian nikah dengan Jin. Dan kalau dia menikah ini akan menjadi ajal dari Cipto sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua Pak. Terkait dengan Jin yang tadi dikirimkan. Dia akan datang lagi dan saya tidak akan berani bertanggung jawab karena ini sudah karma. Maksudnya karma bagaimana Pak Kiai? Jin itu akan murka atau perusatan yang dia minta bantuannya untuk menyerang keluarga rati, keluarga ini. Dan ini bukan hanya satu atau dua. Saya tahu betul sosok-sosok yang tadi ada di dalam tubuhnya Cipto itu sudah saya tangani. Tapi ini justru malah menyerang balik sama Cipto. Dan ini hukum karma Pak. Walaupun saat ini dia sudah dinetralkan. Tapi terkait dengan tubuh dari Cipto yang sudah murtad tentunya Pak. Sudah tidak lagi berlindung kepada Sang Khaliq yaitu Gusti Allah. Saya tidak bisa menyelamatkan Cipto untuk segala sesuatu yang akan terjadi berikutnya. Orang tuanya pun hanya bisa pasul. Terus gimana Pak Kiai? Kalau dia mau kembali ke jalan yang benar insya Allah masih diselamatkan. Tapi kalau dia tidak mau kembali ke jalan yang benar. Itu urusan dari Cipto dengan sesembahannya. Dan setelah apa yang dijelaskan oleh Pak Kiai ke bapaknya Cipto. Udin pun mengantar Pak Kiai pulang. Setelah Pak Kiai itu sudah kembali pulang. Udin kembali balik menemui bapaknya Cipto. Saat itu Cipto yang dibujuk sama Udin dan juga bapaknya. Cipto kembalilah ke jalan yang benar. Kamu jangan mengingkari bahwa semua itu adalah hak kuasanya Allah. Tapi Cipto yang diminta untuk taubat. Untuk sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dia tidak pernah mau. Karena Cipto yang tetap bersikukuh dengan apa yang sudah dilakukannya. Itu menikah dengan jenis yang sudah diketahui oleh bapaknya dan keluarga besarnya. Udin dan bapaknya pun hanya bisa pasrah. Ya karena Cipto sudah tidak mau disadarkan. Setelah beberapa hari dari kejadian tersebut. Mungkin yang namanya karma atau yang disampaikan Pak Ki tadi itu benar-benar terjadi sama Cipto. Sampai yang dalam cerita ini. Cipto itu pun akhirnya menjadi seorang lelaki yang gila. Dia gila. Benar-benar gila dan tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan Cipto. Walaupun sudah diundang para dukung, para kia oleh bapaknya. Sampai apa yang pernah dimiliki oleh Cipto. Semuanya bisa dibilang habis untuk biaya pengobatan kegilaannya ataupun gangguan jiwanya Cipto. Semuanya kembali seperti sedia kalah Cipto tanpa apa-apa dan masih dalam keadaan gila. Dan itulah kisah dari narasumber yang tak lain sebutannya Udin tadi. Semoga kisah ini kita bisa melikmati pelajarannya. Saya pada akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.